Pertama adalah kota pertahanan, dari dulu sejajah zaman langsung sampai hari ini. Hari ini Saudi itu seluruh akademi militer, semua angkatan ada di sini. Maka tadi pas kita berhenti beli buah, itu di seberang sana, di bukit itu ada di bukit jauh, yang kelihatan ada teropong kayak gabur. Itu adalah radar militer tertinggi di Saudi. Dan yang satu lagi adalah bahwa menurut yang disampaikan tadi, saya ulangi yang disampaikan di Bukang Buah tadi, bahwa to'if ini menurut sebagian hari tafsir adalah merupakan bentuk pengabulan doanya Allah terhadap Nabi Ibrahim AS. Karena ketika Nabi Ibrahim berdoa, berdoa agar negeri Mekah itu aman, kemudian berikan buah-buahan bagi penduduknya. Posisinya kan di Mekah sana, yang kita tinggal di Haram sana, itu kan batu semua, gak ada apa-apa. Dan ketika Ibrahim AS minta buah, mau didatangkan dari mana? Gak ada, didatangkan zaman dulu, kalau pakai utah jauh ya busuk di jalan. Ditanam di Mekah gak bisa kubuh. Makanya menurut alih tafsir, Allah mengabulkan doa Ibrahim dengan cara dipotongnya tanah syam. Tanah syam itu tanah sumbur, tanah syam itu Suria, Palestina, Yordan, dan Libanon. Dipotong, kemudian dipenggap, diletakkan di to'if ini. Begitu menurut sebagian alih tafsir. Makanya to'if ini menjadi pemasok sampai hari ini. Jadi pemasok dari sejak doanya Ibrahim, dari mulai sayur, buah, berbagai macam termasuk. Kalau yang khas juga, ngur ta'if itu. Oke, Bapak Ibu, ini namanya Masjid Abdullah bin Abbas. Masjid ini sudah masjid yang, ini dinamakan Masjid Abdullah bin Abbas. Itu dikarenakan dibalik tembok ini adalah makam sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Hanya tidak bisa kita akses. Tidak bisa kita akses. Ini adalah makam beliau, Abdullah bin Abbas sendiri. Saya kenalkan, kalau ada yang belum kenal dengan Abdullah bin Abbas. Bapak Ibu harus kenal, ini orang-orang hebat dalam besara Islam. Abdullah bin Abbas itu anaknya Abbas. Abbas itu pamannya Nabi. Pamannya Nabi. Jadi Abdullah bin Abbas itu berarti sepupunya Nabi. Sepupu Nabi SAW. Abdullah bin Abbas itu anak muda yang luar biasa. Jadi waktu Rasul wafat, umurnya Abdullah bin Abbas kurang lebih baru 12 tahun. Masih kecil. Tetapi, waktu Umar bin Khotab dibayat menjadi khalifah, itu umurnya kurang lebih sekitar 15-16 tahun. Oleh Umar, diangkat Abdullah bin Abbas ini sebagai staff ahli negara. Staff ahli negara yang fungsinya adalah tempat bertanyaannya khalifah kalau ada masalah yang berat tentang negara. anak umur 16 tahun. Dengan ilmu yang luar biasa. Karena Abdullah bin Abbas ini adalah al-humah pernah didoakan oleh Nabi SAW. Allahumma faqihufitin wa'alimun ta'wil. Ya Allah berikan pemahaman yang dalam tentang agama dan ajarkan padanya tafsir. Makanya ilmu tafsir itu puncaknya di Abdullah bin Abbas. Asal Bapak Ibu belajar tafsir, mesti Abdullah bin Abbas ujungnya Abdullah bin Abbas. Itu sesuai doa Nabi. Termasuk pemahaman agama yang dalam sehingga beliau menjadi orang penting di sisi ilmu. Sisi penting ilmu lain adalah saat Rasul Wafat, dunia Islam sangat luas. Maka penjagaan ilmu itu, wilayah-wilayah itu dijaga ilmunya oleh beberapa orang saja. Ada wilayah Madinah dan Mekah. Wilayah Madinah sendiri itu banyak sahabat, karena sahabat banyak tinggal di sana. Di sana ahli ilmunya ada banyak. Termasuk diantaranya adalah sahabat mulia Zeyn bin Thabit. Kalau yang di Mekah dan Ta'if ini jadi satu, nah yang jaga ilmunya adalah Abdullah bin Abbas. Itu ilmunya. Sehingga nanti seluruh ulama yang hadir setelahnya pasti murid beliau. Pasti murid beliau. Untuk wilayah Mekah, wilayah Ta'if dan sekitarnya. Untuk wilayah Irak, wilayah Irak sana, wilayah kota Kufa, kota Basroh, itu ada beberapa sahabat. Di antaranya yang paling menonjol adalah sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radil anhu. Makanya ulama-ulama Kufa itu mesti muridnya Abdullah bin Mas'ud. Nanti di wilayah Syam, di wilayah Palestina, Suria itu, di wilayah Syam, di sana nanti ada beberapa sahabat juga. Di antaranya ada sahabat mulia, sahabat Abu Abedah, Ibn Jarrah radil anhu. Jadi itu sahabat Nabi semua. Jadi mereka berpencaran di muka bumi untuk mengajarkan agama Allah. Dan Abdullah bin Abbas dalam rumah meninggal di tempat ini. Dari Ta'if beliau tinggi. Disebutkan, disebutkan Allah alam, disebutkan dalam biwayat bahwa Abdullah bin Abbas itu tidak mau tinggal di Mekah. Ada yang mengatakan itu. Dikarenakan beliau mengatakan Mekah itu tanah suci. Ini kalau sudah di luar tanah suci ya. Mekah tanah suci dan saya tahu berbuat dosa. Nah, Abdullah bin Abbas meninggal. Yang dimakamkan di sini bukan hanya Abdullah bin Abbas. Yang dimakamkan di sini termasuk ada namanya Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah itu adalah putranya Ali bin Abi Talib, tapi ibunya bukan Fatimah. Kan Ali nikah sama putri Nabi, Fatimah al-Hanah. Tapi Muhammad Al-Hanafiyah itu bukan putranya Fatimah, tapi putranya Ali. Jadi ibu yang lain. Ya, itu memang dekat sekali dengan Abdullah bin Abbas, Muhammad Al-Hanafiyah ini. Maka kemudian pun dimakamkan di sini. Berikut ada keluarganya di sini. Dimakamkan di sini. Nanti di balik gedung ini, cuma kita mengakses di luar sana, mengaksesnya. Di balik gedung ini, itu ada makam. Makam para sahabat yang syahid. Yang syahid di perang Hunain. Perang Hunain itu dimulai dari tempat kita naik kereta gantung tadi. Yang tadi saya ceritakan, itu adalah lembah Wadi Nu'aman. Itu terus melebar keperangan itu sampai sahabat dan Rasul mau masuk ke wilayah sini dan tidak berhasil. Itu saking kuatnya pertahanan Toif. Jadi Rasul dan sahabat itu sebenarnya tidak berhasil masuk ke sini. Tetapi, begitu Nabi dan sahabat pulang, cuma dikepung tapi tidak berhasil. Ada beberapa dan beberapa sahabat yang syahid dimakamkan di sini, di belakang gedung ini. Tapi kemudian, Rasul dan sahabat pulang. Begitu Rasul dan sahabat pulang, masyarakat Toif nanti malah masuk Islam. Malah masuk Islam. Ya. Jadi perang hanya terjadi di peristiwa Hunain tadi. di lembah tadi. Kemudian terus menjelar sampai ke Hunain. Itu, kemudian, karena orang-orang sini yang perang ke sana kalah, mereka lari ke sini dan bertahan di dalam kota Toif. Dan Nabi sahabat tidak berhasil menembus kota Toif. Saking kuatnya pertahanan, itu, Bapak Ibu. Sebagian dari yang saya sampaikan, ada yang saya sampaikan, sekarang. Bapak Ibu ditanyakan. Ada, dekat masjid ini, kue, kue ada, cuma berhenti. Nanti kita akan berhenti lagi, masih. Ada, di situ, nanti Nabi kan, nanti kan Nabi berjalan kaki dari tempat, dari Mekah tanpa apa. Bisa dibayangkan, tadi kita naik kereta gantung aja, banyak yang merem tadi. Bagaimana? Ya, Nabi jalan kaki dengan putra angkat beliau, yaitu Zaid bin Harithah, Dila Anhu, jalan kaki dan sejauh ini. Dan Nabi Da'wah sampai di sini dilempari oleh masyarakat. Tidak dipastikan di mana Nabi dilemparinya. Tapi yang masih bisa dipastikan adalah kebun korma, eh maaf, kebun anggur tempat Nabi SAW beristirahat setelah Nabi terluka-luka berdarah-darah. Sampai sekarang masih kebun anggur juga. Mungkin nanti kita bisa lihat tapi dari jauh karena memang kabarnya sudah punya orang jadi sudah tidak bisa kita masuk karena punya orang. Wallahala. Betul Zaid? Ini Bani Saqif semua Zaid. Ini semua Bani Saqif. Jadi masyarakat Ta'if itu disebutnya masyarakat Bani Saqif. Bani Saqif, jadi kalau Bapak Ibu membaca sejarah di belakangnya ada As-Sakofi maka orang sini aslinya. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu ketika Rasulullah Fad itu kan wilayah-wilayah Islam Murtad. dibawa ke pemimpinan Abu Bakar Siti dan mereka Murtad. Kota-kota Murtad. Yang tidak Murtad hanya tiga kota. Satu, Mekah. Dua, Madinah. Tiga, Ta'if. Ta'if ini masuk Islamnya paling belakang. Paling belakang. Ini baru masuk Islam sekitar tahun 9. Tahun 9 Hijriah baru masuk Islam. Itu artinya hanya 2 tahun sebelum Nabi Wafat baru masuk Islam Ta'if ini. Itu sangat terlambat. Makanya ketika wilayah semua Murtad orang Ta'if juga nyaris Murtad. Tapi tokoh mereka mengatakan begini. Ini kalimat baik. Apakah kalian yang terlambat masuk Islam juga akan Murtad? Demi Allah kita boleh paling terlambat masuk Islam tapi kita adalah masyarakat yang mempertahankan Islam. Jadi makanya mereka tidak Murtad. Tidak keluar dari Islam ketika masyarakat lain masuk Islam. Eh, keluar dari Islam. Gitu? Jadi ini masyarakat Bani Saqib semua. Masyarakat Al-Sakob. Kalau Bapak-Ibu pernah mendengar tokoh yang kontroversi dalam secara Islam ahli Quran tetapi juga ketika membunuh orang juga mudah sekali membunuh orang ketika dia menjabat Yusuf Al-Hajjad Hajjad seperti Yusuf Al-Sakob itu orang sini. Al-Hajjad 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 Al-Hajjad